Tangan berbisa jilid 42. Lagi-lagi Suma Syuhim main dengan care keras. Hamid salah menduga, apa boleh buat, ia harus terpaksa mengadu kekerasan, walau tanpa kekuatan Taiyang Sintang, ia harus melawan juga. Tangan Hamid diayun, memapaki pukulan serangan tangan Suma Syuhim. Pang, sesudah terjadi benturan kekuatan itu, Hamid terpukul 4 langkah. Suma Syuhim tidak memberi kesempatan, dia maju 2 langkah menyerang lagi. Di saat Hamid sedang berdaya upaya, dengan care apa harus menghadapi penguasa Tai Pasan ini, tiba-tiba terdengar suara mobil son, Hamid Toako, gunakan tipu ilmu Lyong Hui Kiu Chong Tian mendapat petunjuk baru, Hamid memekik panjang, tubuhnya melejit tinggi, dan ia berada di tengah udara, dari sana menjulurkan tangan, kini menggunakan kekuatan tayang Sintang, meluncur dan melawan Suma Syuhim. Terjadi pertempuran yang hebat dan setanding. Penguasa rumah penjara Tai Pasan Suma Syuhim menempur juara silap daerah Taiwan Kok Hamid. Yo In Jiye menudingkan jarinya ke arah Sulek dan membentak, hei, rambut merah, datang kau kemari. Tadi, kita belum berhasil meneruskan kemenangan lekas serahkan jiwa, Sulek tertawa dingin, mencabut ke lewang langsung menempur Yo In Jiye. Di saat yang sama, Bok Siu juga menudingkan pedangnya ke arah Do Kuchan dan membentak, hei, serahkan batok kepalamu Do Kuchan masih mengenali pemuda berbaju putih yang pernah membantu Kim Hang menempur mereka dahulu itu. Kini dia ditantang terang-terangan, timbul rasa tertariknya, mengeluarkan ke lewangnya, menghampiri Bok Siu dan berkata, Nona mari kita mengadakan perjanjian, kalau kau kalah, kau harus menjadi istriku. Kalau aku kalah, aku bersedia menjadi laki-laki setuju. Kemarahan Bok Siu sedang meluap-luap tanpa kata ia menjulurkan pedangnya, menyerang ke arah Do Kuchan. Suma Siu Him kontra Hamid, Yo In Jiye kontra Sulek. Bok Siu lawan Do Kuchan, tiga arna pertandingan ini berkutat dengan keadaan seimbang. Berselang berapa saat, masih belum ada seorang yang berhasil mengalahkan lawannya. Pertempuran berlangsung beberapa waktu, Hamid lompat keluar lapangan, dengan tertawa terbahak-bahak. Ia berkata lawcu, sudah lebih dari seratus jurus bukan? Boleh dibayangkan, kalau kita menempur di atas garis tenurmu di rumah penjara Taipasan, bukanlah rumah penjara itu harus diserahkan kepada ku Suma Siu Him tidak banyak mulut, beruntun ia menyerang sampai tiga kali. Hamid dipaksa bergebrak pula, mengerahkan Tai Yang Sien Kangnya, memukul ke arah Suma Siu Him. Bentrokan keras lawan keras tidak dapat dilakan, Pang. Kedua orang itu terpisah, Hamid mundur lima langkah, Suma Siu Him mundur tiga langkah. Kekuatan penguasa rumah penjara Taipasan memang betul-betul mengagumkan tanpa mundur pula ia menggerakkan jari, seret, mengenai sedikit kulit daging Hamid. Hamid berteriak marah, menerkam pula, menyerang dengan kekuatan Tai Yang Sien Kang. Suma Siu Him tidak takut kepada datangnya serangan hawa panas, dia mendorong kedua tangan, menemrur kekuatan itu. Lagi-lagi keras dilawan keras Pang. Sesudah terjadi benturan ini, kedudukan Hamid semakin payah ia mundur enam langkah, Suma Siu Him hanya mundur empat langkah. Sebagai seorang wanita, Suma Siu Him memiliki kekuatan yang berada di atas kaum pria, hal ini betul-betul mengejutkan semua orang. Tidak memteri kesempatan kepada Hamid bergerak lagi-lagi Suma Siu Him menyerang, dia membentak, terima lagi serangan ini. Kalau betul kau bisa memenangkanku, rumah penjara Taipasan boleh kau ambil suara itu begitu menggelegar, seolah-olah hendak menelan dunia yang ada. Mereka hampir tidak percaya kalau orang itu adalah seorang wanita biasa. Hamid adalah juara pertama dari daerah Taiwan Kok, seumur hidupnya belum pernah dikalahkan. Kali ini dia harus bertemu dengan batu keras, tidak mungkin bisa memenangkan pertandingan tersebut. Gerakan Suma Siu Him cepat, di saat ini sudah menyerang datang. Hamid mulai ketakutan, dan totokan Suma Siu Him tadi mulai dirasakan sangat sakit, apa boleh buat, serangan sudah datang, dia mendorong kedua tangannya. Pang, sesudah berakhirnya letupan, tubuh Hamid terdorong ke belakang sampai delapan langkah numprah di tanah, mulutnya dibuka sebentarok dari mulut muntah gumpalan darah merah. Suma Siu Him juga termundur sampai enam langkah tubuhnya bergoyang dua mau jatuh. Wajahnya pucat pasi, tapi masih dipertahankan fase dapat mungkin, ternyata luka dalamnya juga tidak keringan melihat keadaan yang seperti itu. Betul-betul mobil son terkejut, berjalan ke arah Hamid memayangnya bangun bertanya, Hamid to aku, bagaimana keadaan Muhammad menggeleng-gelengkan kepala perlahan-lahan ia bangkit sendiri menyusut darah yang berlepotan di mulutnya, dengan wajah yang benisya berkata dia banyak akal tipunya, sebentar begini sebentar begitu. Sehingga aku kena diakali, mobil son berkata Hamid to aku, istirahalah sebentar. Serahkan kepadaku, sepasang matu Hamid seperti mau memancarkan api, dia berkata, aku masih kuat bertempur. Tapi, ada lebih baik kita bersama-sama menyingkirkan si iblis betina, baik, mobil son menyahut girang usul itu, dari kanan dan kiri mereka mendekati suma siuhim. Kedua kakek berambut merah ini adalah jago-jago terbesar dari daerah Taiwan Kok, Hamid adalah jago pertama. Mobil son adalah juara ketiga, kini boleh dibayangkan sampai di mana kekuatan mereka, sekarang bergerak bersama-sama untuk mengurung suma siuhim. Inilah takdir yang apes kepada si penguasa rumah penjara rimba perselatan di Gunung Tai Pasan. Suma siuhim masih berdiri, ia hanya memejamkan matu mengatur peredaran darah, berdiri keras, kokoh dan mantap. Seolah-olah tidak mengetahui kalau maut itu sudah diambang pintu. Yoindie bisa melihat situasi itu, cepat-cepat ia berteriak, bibi, awas. Mereka sudah berada di dekatmu, Boksyu juga bingung dan repot tapi dia tidak berdaya, untuk menghadapi seorang dokucan saja, dia tidak bisa memenangkan pertandingan itu, bagaimana mempunyai kelebihan tenaga untuk membantu suma siuhim. Hamid dan mobil son sudah berada di dekat suma siuhim, di saat itu si iblis bertina masih berdiam tidak bergerak, hal ini betul-betul membingungkan kedua jago dari daerah Taiwan kok masing-masing membungkukan kepala tanda setuju dan mengepung dari kanan dan kiri. Secepat kilat pula, tiba-tiba terdengar pekihkan nyaring dari suma siuhim tubuhnya mencelat bangun berdiri, seperti seekor burung alap-alap yang terbang ke atas, kedua tangan diremtangkan ke kanan dan ke kiri memukul ke arah batok kepala hamid, dan mobil son keadaan ini berada di luar dugaan semua orang, mereka tahu suma siuhim sudah dalam keadaan luka parah, mereka tidak menyangka kalau si iblis bertina itu masih kuat menempur dua jago istimewa. Serangan hamid dan mobil son mengenai tanah, tapi secepat itu pula serangan suma siuhim mengarah batok kepala mereka. Mobil son dipaksa meluncur ke samping mengelakan datangnya pukulan suma siuhim. Dan, kasihan bagi juara nomor satu si hamid, untuk menjaga keagungan namanya, apalagi dia sudah menderita luka tenaganya hanya sisa saja, dia maju berberang dengan mengharapkan bantuan mobil son, kini bantuan itu mengenai tempat kosong, dia malah diserang oleh suma siuhim. Lebih kasihan lagi adalah kedudukan mobil son, dia salah duga, kiranya suma siuhim sudah tiada tenaga, maka berani mencomot. Maut mengintai, untuk bertahan sedapat mungkin dia mengangkat tangan memukul tangan suma siuhim, berbareng tubuhnya bergulingan, berguling-guling beberapa kali, baru bisa mengelakan datangnya kekuatan tadi. Tubuh mobil son hanya menyingkir beberapa tapak, kini dia memukul ke arah tubuh suma siuhim yang mulai menubruk kembali. Suma siuhim sudah menderita luka, baru saja dia mengerahkan tenaga banyak pula, datangnya serangan mobil son tidak bisa dielakan. B, serangan panas itu mengenai pundaknya, dia juga terguling-guling jatuh. Gibir mobil son tersungging senyuman iblis, mengangkat kaki, menuju ke arah menggeletaknya suma siuhim, tangannya diangkat siap mengirim satu pukulan yang terakhir. Win, tiba-tiba saja, berdesing suatu suara yang memecahkan kesunyian di tempat itu membelah angkasa di sekitar telaga tai-pek-tai. Berbareng, di tengah-tengah mereka entah kapan datangnya menancap sebilah pedang jawitan pada ujung gagang pedang masih berkibar-kibar, pedang itu masih tertancap dan bergoyang-goyang, masih menguang-guang. Datangnya lemparan pedang yang disertai tenaga dalam ini memecahkan kesunyian, menghentikan pertempuran juga menolong selembar jiwanya suma siuhim. Pusat perhatian semua orang beralih ke arah tebing telaga tai-pek-tai, di sana berdiri puluhan orang berbaju putih juga berkerudung putih, mengenakan seragam pakaian berwarna putih. Salah seorang dari rombongan berbaju dan berkerudung itu adalah seorang yarawati yang berambut putih, dialah yang menjadi pemimpin rombongan ini, kecuali dia seorang, tidak ada tokoh kedua yang tidak mengenakan kerudung hanya dia seorang yang tidak mengenakan kain penutup kepala, memperlihatkan rambut yang berwarna putih. Birawati tua berambut putih ini memegang kebutan, sepasang matanya memancarkan cahaya keberanian. Kejayaan, wajahnya welas asih, seolah-olah manusia yang hendak menjadi setengah dewa, rombongan golongan kalong terkejut, tak mereka duga kalau rombongan berbaju dan berkerudung putih itu sudah mengepung mereka. Datangnya orang-orang berbaju putih ini adalah suatu tanda, bahwa mereka telah tertipu dan terjebak, mereka telah terperangkap. Mobilson menghentikan serangannya, menoleh dan memperhatikan keadaan orang-orang berbaju putih itu, Pertempuran Bok Siu dan In Jiye juga terhenti, di tengah-tengah kerungan kecil adalah Suma Siu Him, Bok Siu dan Yo In Jiye. Mengurung mereka adalah 12 jago silat keolongan kalong dan jago daerah Taiwan Kok. Di luar lingkungan besar masih mengupurung lagi lain rombongan, jumlah mereka jauh lebih besar, 5 orang berseragam putih berpakaian putih dan berkerudung putih mengurung. Semua siap dengan aneka senjata, senjata-senjata itu tidak sama. Mobilson memandang ke arah pemimpin rombongan orang berbaju putih itu, dia membentak, Hi jawab pertanyaanku, dari mana kalian datang? Biarawati tua berambut putih berkata lembah patah hati Mobilson menyeringai dan membentak, Apa maksud kalian menyapu kekotoran manusia yang hidup di dalam dunia? Siapa yang diartikan dengan kekotoran manusia yang hidup di dalam dunia? Bertanya Mobilson diarawati tua menjawab golongan kalong beserta 9 orang berambut merah daerah Taiwan Kok. Hua, hua ha 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 ha, Mobilson menengadahkan kepala dan tertawa besar. Kalian jago-jago dari lembah patah hati. Ha ha ha, taukah, siapa jago terkuat dari daerah Tionggoan? Biarawati tua itu balik bertanya, Menurut umatmu, siapa jago terkuat dari daerah Tionggoan? Mobilson menunjuk ke arah Sumasyuhim yang masih jatuh terduduk dan berkata, Dua jago terkuat untuk daerah Tionggoan adalah dua penguasa rumah penjara rimba persilatan Lihat salah seorang di antaranya sudah berhasil aku jatuhkan. Pikirlah baik-baik, kau mempunyai ilmu silat yang lebih tinggi dari penguasa rumah penjara tidak bisa disangka, Jawab diarawati tua itu. Di antara kamu tidak ada satupun yang bisa melawan kekuatan penguasa rumah penjara rimba persilatan Tapi kalian bisa menjatuhkannya, tentu saja dengan care pengeroyokan orang yang berjumlah besar bisa memenangkan yang berjumlah sedikit. Walau ilmu kepandayan orang itu agak lemah. Dari sini sudah kau praktekan. Lihat karena jumlah yang banyak kalian mengalahkannya. Kini giliran kalian jumlah kamu semua dua belas orang, tapi jumlah kami lima puluh orang, pikirlah baik-baik, siapa yang akan lebih unggul. Mobil Son masih belum mengerti akan sikap kata-katanya orang dari lembah patah hati ini, dengan dingin dia berkata, tentera belum tentu menang dengan jumlah yang besar, siapa yang kuat. Dialah yang menang, masih membuat perlawanan EJ, biarawati tua itu. Mobil Son mendatangi ke arah Jiahyonghu serta kawan-kawan dan berkata, awas biar aku yang menempurnya terlebih dahulu, kemudian, memandang rombongan patah hati dan membentak, turun. Biarawati tua itu melayang turun dari kedudukannya semula, di mana sebelah kakinya tertancap pada batu tepian teging tinggi, gerakannya sangat ringan, indah. Kini si biarawati tua sudah berada di depan Mobil Son, dengan kebutan di tangan kanan dipindahkan ke tangan kiri, menganggukan kepala dan dengan gagah dia berkata, baik biar ku terima pelajaran ilmu-pelajaran ilmu tayang sin keng. Terlebih dahulu silahkan mulai, Mobil Son menyedot napasnya dalam-dalam, kekuatan tayang sin keng yang berupa kekuatan hawa panas digerakan dan disalurkan, membentak keras dan menyerang ke arah jarawati tersebut. Dia sedang bingung dan tidak mengerti, dari mana biarawati tua ini bisa mengetahui asal usulnya Om Itohut. Biarawati tua itu menyebut nama Buddha dan dirapatkannya sepasang tangan menerima serangan kekuatan tayang sin keng. Mobil Son Ker Ker ini tidak jauh berbeda dengan Ker Ker yang digerakan oleh Mobil Son. Ini pun salah satu dari tipu tayang sin keng. Terdengar satu suara benturan yang keras, masing-masing bergoyang dan termundur tiga langkah. Wajah Mobil Son berubah, matanya didelikan besar-besar, ia berteriak gugup, Kau, kau, juga bisa menggunakan kekuatan tayang sin keng sebelum si biarawati tua menjawab pertanyaannya. Hamid yang terbaring luka sudah menolehkan kepala, dengan getaran jiwa yang besar dia berteriak, Mobil Son Sute, dia adalah Kongsun Bwe Kun. Biarawati tua yang mengenakan seragam putih itu adalah Kongsun Bwe Kun. Mobil Son juga terkejut. A-a-a, diperhatikannya beberapa waktu menganggukan kepala dan berkata, Betul-betul Enso Kongsun Bwe Kun, mulai kapan kau mensucikan diri biarawati tua itu berkata dingin, Mungkinkah salah lihat orang. Kongsun Bwe Kun sudah lama mati. Namaku adalah Pansulo Onie. Lebih baik kalian jangan berteriak-teriak seperti itu. Mobil Son tertawa menyeringai, dia berkata, Enso Kongsun Bwe Kun, mengapa mempunyai kekerasan hati yang seperti itu? Apa kau tahu, kalau Ujo Os sedang ubek-ubekan mencari jejakmu? Lima hari yang lalu dia menuju ke Gunung Lusan, sehingga saat ini dia belum kembali. Hem, biar bagaimana kesalahan atas langkahmu sendiri, mana boleh, biarawati itu Pansul Onie mengebutkan kebutannya memotong pembicaraan itu dan berkata cukup kalian beberapa saudara berbuat kejahatan-kejahatan, kini datang pula ke daerah Tionggoan hendak mengacau lagi? Lekas kembali ke daerah Taiwan Kok. Kalau tidak HMM HMM, wajah mobil Son ditekuk, sepasang matanya memancarkan sinar kebuasan, ia berkata dingin. Apa betul begitu? Enso Kong Sun Bua Eekun tidak salah berkata Pansul Onie. Siapa yang tidak mau enyah dari tempat ini orang itu akan segera menjadi tulang belulang, termasuk aku mobil Son menantang. Ya termasuk juga dirimu, kata Pansul Onie. Mobil Son menengok ke arah orang-orang berseragam putih yang mengurung mereka, ia berdeham dua dan berkata entah bagaimana kepandayan ilmu silat orang-orang yang dibawa oleh Enso itu. Berkepandayan silat tinggi kah mereka itu? Beranikah mengutus dua di antaranya untuk bermain-main beberapa jurus dengan Jiahyong Hu atau keponakan muridku mobil Son pandai menilai situasi, di dalam keadaan yang seperti itu, kekuatannya hanya bertahan kepada kemenakan-kemenakan murid dan Jiahyong Hu, dengan jumlah terbatas hanya beberapa orang, kalau saja di pihak pelawan tidak bisa mengalahkan Jiahyong Hu dan Seng kemenakan murid, maka mereka masih mempunyai kesempatan dan menang tetapi kalau dua di antara rombongan orang berbaju putih itu bisa mengimbangi Jiahyong Hu dan Seng kemenakan murid, hehehe, untuk mengurangi kekuatan dirinya sendiri. Di sini letak kepintaran mobil Son, dia tak melakukan peperangan yang tidak menguntungkan. Mau. Dengan dingin Pansul Onye berkata, mengapa tidak? Hoang Jie Biao kau boleh ditakuti dan disedani orang, tapi untuk pihakku, HMM, aku masih bisa mengeluarkan empat jago kuat yang bisa merendengi dirinya, keluarkanlah berkata mobil Son. Hendak kulihat, jago Tionggoan mana lagi yang betul-betul kuat? Pansul Onye memandang ke arah orang-orang berseragam putih itu dan berkata, nomor tiga dan nomor empat kalian boleh ke depan. Maka, dari rombongan orang berseragam putih tampil dua orang, seorang berbadan kurus kecil tidak membawa senjata, seorang lagi berbadan tinggi besar, juga bertangan. Kosong inilah nomor tiga dan nomor empat dari jago-jago lembah patah hati. Mereka mengenakan tutup kerudung muka berwarna putih, tapi bagian metode dari kerudung itu dilubangkan, dari sana mencorong cahaya-cahaya kemilauan, suatu tanda dan bukti berapa hebat ilmu kekuatan tenaga dalam kedua jago silat itu. Mobil Son agak heran atas perintah perlawanan Pansul Onye, ia mengajukan pertanyaan eh, mengapa tidak mengeluarkan jago nomor satu dan jago nomor dua kalau kau bisa memenangkan nomor tiga dan nomor empat masih boleh menantang dan meminta nomor satu dan nomor dua, berkata Pansul Onye. Mobil Son menganggukan kepala, menoleh ke arah rombongannya dan berkata kuat maju ke depan, bersama-sama dengan Jiahyong Hu. Kalian boleh memandingi mereka. Kuat adalah salah satu dari murid Hamid, wajahnya galak, mendapat perintah tadi, bersama-sama dengan ketua golongan kalong Jiahyong Hu. Kuat segera tampil ke depan. Kini dua dari rombongan Mobil Son dan dua jago dari lembah patah hati berhadap-hadapan, Jiahyong Hu berhadapan dengan jago lembah patah hati yang mempunyai perawakan kurus kecil itu. Jago Taiwan Kok, kuat berhadapan dengan si tinggi besar. Kuat memperhatikan lawannya, dan dia bertanya kau yang disebut nomor tiga. Si tinggi besar menggelengkan kepala dan berkata, bukan aku nomor empat, suaranya agak serak tapi masih gagah suatu bukti bahwa dibalik kerutung MUKnya adalah wajah seorang tua rimba persilatan yang galak. Kuat tertegun, sengaja ia memilih yang tinggi besar, dengan harapan bisa menempur jago nomor tiga dari lembah patah hati. Ternyata si tinggi besar hanya nomor empat. Hal ini membuat dia tidak puas, ia menganggap dirinya jago hebat, karena itu menoleh ke arah Jie Hyong Hu dan berkata, Jie Hyong Hu, kita berganti lawan Jie Hyong Hu cengar-cengir, dia lebih senang memilih yang kurus kecil ini daripada yang tinggi besar, mendapat perkataan kuat yang seperti itu. Ia berkata, mengapa? Sama saja bukan kuat berkata tegas, tidak mungkin. Aku harus menempur yang nomor tiga, makasih nomor tiga, orang yang berkerudung putih yang mempunyai dada perawakan yang kurus dan kecil itu membuka suaranya seperti kacang garing, enak dan merdu, jangan sok tak kabur, sesudah kau memenangkan nomor empat, boleh juga meminta nomor yang lain dari suara dan logat si nomor tiga, suatu bukti bahwa orang berkerudung dari lembah patah hati ini masih muda belia, dia seorang gadis remaja, kuat lebih terkejut, dia memilih nomor tiga dengan harapan memilih kekuatan yang lebih hebat, ternyata si nomor tiga hanya seorang gadis remaja, karena itu dia mengedip-ngedipkan mata, heran dan terkejut, katanya eh, seorang wanita, sial tujuh turunan, aku tidak mau menempurmu, jago nomor tiga dari lembah patah hati tertawa girang, dengan lincah dia berkata, jangan suka memanting rendah kaum wanita, lihat ge urumu sudah dikalahkan oleh laucu rimba perselatan dari gunung Tai Pasan. Sampai di saat ini masih belum bisa bangun, Tau Suma Siuhim mengikuti pembicaraan tadi, dia menderita sedikit luka dan semua perhatian dicurahkan kepada panselone, kini munculnya si nomor tiga yang kurus kecil, ker-ker dan lagu-lagunya itu mengingatkan Seng Burit, menudingkan jari ia membentak, nona kecil siapakah si nomor tiga memberi hormatnya, dengan lincah dan nakal sekali ia berkata sebelumnya kami meminta maaf atas pertanyaan laucu. Kami adalah nomor tiga dari lembah patah hati, Suma Siuhim bertanya lagi, aku hendak mengetahui namamu si nomor tiga menggelengkan kapalanya, tertawa cekikikan dan berkata, kalau aku bersedia memberitahu, buat apa menggunakan tutup kerudung lagi? Percuma saja, bukan? Hai hai hai, Huh Suma Siuhim mengeluarkan suara dari hidung. Menudingkan jarinya ke arah si nomor tiga, ia berkata, suaramu sangat mirip dengan suaranya muridku yang nakal itu, tapi kau lebih berandalan lagi darinya. Suara si nomor tiga adalah suara yang juga mirip dengan lengbiya isian. Wajah pemimpin jago lembah patah hati, Pan Sulani menekuk, segera dia memberi perintah, nomor tiga jangan banyak men lidah lekas bergerak mendapat teguran seng pemimpin, nomor tiga dari lembah patah hati, cepat-cepat menghadapi Jiye Hyong Hu, segera dia membentak, Jiye Biao Kou, mengapa kau mematung di tempat, lekas kau keluarkan ilmu simpanan Kiu Im He Kut Chiang Lekmu itu. Hoong adalah sebutan rangkap dari Jiye Biao Kou dan Jiye Hyong Hu, ia menjadi ketua golongan kalong yang ternama, karena bisa memegang peranan yang hebat. Di siang hari ia menjadi lelaki, di malam hari ia menjadi wanita. Nyonya rumah setan adalah jelmaannya, dia menghisap sari lelaki di malam hari, menyedot sari wanita di siang hari, karena itu semakin lama semakin gagah. Jiye Hyong Hu adalah panggilan di siang hari, dan Jiye Biao Kou adalah panggilan nama untuk malam hari. Hari masih ada sinar matahari mendapat panggilan Jiye Biao Kou itu Jiye Hyong Hu menjadi marah, pantangan besar menyebut salah satu namanya, kalau bukan pada iklim-iklim tertentu, dengan satu geraman dia mengayun tangan dan memukul ke arah si nomor tiga. Inilah ilmu kepandayan yang bernama Kiu Im He Kut Chiang Lek yang berarti sembilan hawa dingin menghitamkan tulang. Ilmu Kiu Im He Kut Chiang Lek didapat dari inti wanita-wanita yang disedot, siapa yang terkena pukulan ini, segera menggeleptak tulang-tulangnya akan segera menjadi hitam, mati tidak tertolong. Ilmu Kepandayan Jahat Ilmu yang jarang ada pada rimba persilatan Ilmu yang kenamaan dari Jiye Hyong Hu Si nomor tiga dari lembah patah hati tak merasa gentar, ia tertawa cekikikan, mengangkat tangan dan dengan senaknya saja menyambuti serangan itu, keret penyambutan dari si nomor tiga agak mirip dengan tipu silat yang bernama Jiye Bengbian Biat, salah satu dari tiga pukulan maut dari laucu rumah penjara di Gunung Tai Pasan. Terdengar suara beradunya kedua pukulan Jiye Hyong Hu termundur beberapa langkah. Kekuatan si nomor tiga dari lembah patah hati betul-betul menakjukan, dia berhasil mendorong seorang jago yang seperti Jiye Hyong Hu, tapi dirinya juga terpukul ke belakang, mereka sama kuat. Mobil Son mengerutkan alisnya, dia heran jago seperti Jiye Hyong Hu ini tidak bisa mengalahkan seorang wanita kecil. Mobil Son menoleh ke arah Pansulani, dan dia bertanya Nsokong Sun Bwe Kun, menurut ingatanku, kau memiliki baju keras dari kulit landak tanpa perubahan wajah Pansulani menjawab. Kau kira aku menyerahkan baju ajaib itu kepadanya, maka baru dia bisa menerima serangan Jiye Hyong Hu kalau tidak, berkata Mobil Son menganggukan kepala. Dengan umurnya yang begitu muda belia, bagaimana mempunyai kekuatan hebat Pansulani berkata pikirlah baik-baik, kalau ku serahkan baju ajaib itu kepada nomor tiga berarti orang jago lamhah patah hati tiada arti, maka si nomor empat bisa mati. Nomor empat, tidak mungkin memakai baju ajaib lagi bukan? Boleh lawan nomor empat Mobil Son berkata siapa tahu, kalau hanya tipu muslihat orang nomor empat lebih hebat dari nomor tiga Pansulani berkata, kau kira kemenakanmu itu lebih hebat dari Jiye Hyong Hu kuat sangat marah, dia menghadapi nomor empat dan mementak hei, apalagi yang ditunggu serasang sinar matisi nomor empat berkilat-kilat, dengan dingin dia berkata, aku sedang menunggu seranganmu kuat berteriak seperti serigala melolong, tiba-tiba dia memukul lawannya. Nomor empat dari lembah patah hati menggeser kaki ke kanan setengah tapak tangan terayun, seolah-olah dukun yang berjampi-jampi. Di saat dia mengeluarkan tenaganya, jarak mereka sangat dekat, terjadi benturan kekuatan, dan terdengar letupan keras, tanah-tanah di sekitar itu berputar, seolah-olah angin topan, dan saat ini si baju putih si nomor empat bersaingan, terhuyung empat langkah. Di saat yang sama, kuat juga terdorong mundur ke belakang dua tumba. Di dalam tanggapan si kuat, dia mendapat kemenangan atas hasil gemilang itu. Maka dia tertawa berkah-kahkan. Tiba-tiba suara tertawa si kuat lenyap mendadak tubuhnya bergoyang-goyang, terlempar seperti gang singan, hampir saja dia jatuh. Menyaksikan jalannya pertempuran itu, wajah mobil son berubah, dia berkata keras, Hah, itulah tipu silatangin puyuh dari si pengemis Lubongkong, seperti apa yang masih kita ingat, si pengemis sakti Lubongkong sudah mengeram di dalam rumah penjara rimba persilatan yang baru di Gunung Busan munculnya permainan tipu silat Lubongkong sangat mengejutkan semua orang. Siapa jago nomor empat dari lembah patah hati itu? Mendapat perawanan tipu silat Lubongkong, si kuat tak bisa mengalahkan lawannya dengan mudah. Mobil son sendiri menimbang-nimbang kekuatan sendiri dan kekuatan lawan. Hamid menderita luka. Dia pribadi hanya bisa menandingi panselone, Ji Ye Hang Hu hanya bisa menandingi jago nomor tiga dari rombongan baru itu. Kuat hanya bisa menandingi jago nomor empat. Maka, jago lain hanya yang berupa jago biasa, tak mungkin bisa menghasilkan kemenangan, menyaksikan lagi beberapa saat. Mobil son mengangkat bangun Hamid yang terbaring, bertanya sedih Hamid, Toako mari kita pulang saja. Daerah Tionggoan bukan daerah kita, sesudah itu ia berkata lagi kuat, Ji Ye Hang Hu, hentikan pertempuran segera. Mari kita kembali. Maka, iring-iringan rombongan Hamid itu ngeloyor pergi. Orang-orang berseragam baju putih dari lembah patah hati tidak menahan kepergian rombongan Hamid. Dan kawan-kawan, membuka satu jalan membiarkan keberangkatan mereka. Yo In Ji Ye segera berteriak ke arah panselone, Hei, jangan kau biarkan mereka pergi begitu saja, kata-katanya bohong semua. Mereka tidak mungkin kembali ke daerah Taiwan kok dengan tersenyum panselone berkata kita tidak boleh sebarang membunuh orang. Mengapa nona kecil ini galak? Yo In Ji Ye terkejut. Ia berkata, kau mensucikan diri sebagai biarawati, apa anak buahmu semua sudah mensucikan diri? Panselone berkata, tepat. Mereka adalah orang-orang yang sudah patah hati. Sudah waktunya mensucikan diri, bohong-boksyu nyeletuk keras. Orang-orang yang mau mensucikan diri mengapa mengerudungi wajahnya? Panselone berkata, semua orang dari lembah patah hati di wajahnya mengenakan tutup kerudung muka berwarna putih. Yo In Ji Ye bertanya di mana letaknya lembah patah hati rahasia? berkata Panselone. Tapi, kalau kau mau mensucikan diri, aku bisa memberitahu kepadamu, sepasang matu Yo In Ji Ye masih bendul merah, melirik ke arah telaga tai pek tai. Di sana tenggelam seorang pemuda yang dikasihi, tenggelam untuk selama-lamanya. Hatinya bergoyah, ia tidak mempunyai kesan perasaan hidup, tidak mempunyai pegangan hidup, mendapat bujukan yang seperti ini, hatinya semakin bergelombang keras. Lirikan Yo In Ji Ye ke arah permukaan air telaga tai pek tai membawa akibat lain di sana belum timbul kepala Kim Hong, tidak mungkin Kim Hong bisa bertahan hidup di dasar telaga tai pek tai. Kecuali menjadi bangkai. Yo In Ji Ye putus harapan, air matanya bersucuran turun deras pula, ia mengerutuk gigi dan berkata, baik, aku juga melah mensucikan diri, Omi Tohut, Pansul Oni menyebut nama Buddha. Semua orang boleh mensucikan diri, silahkan kemari sesudah itu, ia menoleh ke arah Bok Siu dan bertanya, bagaimana dengan keadaanmu? Bersedia mensucikan diri juga Bok Siu menggelenggelengkan kepala berkata, terima kasih, aku harus menuntut balas atas kematian Suhau, giliran Suma Siu Him yang harus dibujuk Pansul Oni Ye, memandang ke arah laucu rumah penjara itu dan berkata, ilmu silat laucu tiada tandingan, tapi bukan berarti tiada kesusahan, ada lebih baik mensucikan diri dan, dengan geram Suma Siu Him berkata, jangan kau mencoba kau untuk membujuk wanita, seorang yang sudah mendapat julukan iblis bertina yang seperti aku. Wanita penuh dosa yang tak mungkin naik ke sorga, dengan tenang Pansul Oni berkata, jangan laucu berkata seperti itu, laucu bukanlah iblis bertina. Laucu bukanlah wanita penuh dosa yang tiada bisa masuk ke sorga, setiap orang yang sudah bertobat. Bisa saja kami terima, setiap orang cerhak untuk mensucikan dirinya, Suma Siu Him berkata, mengapa aku bukan menjadi iblis bertina? Mengapa tidak menjadi wanita yang penuh dosa? Banyak orang kukurung di dalam rumah penjara sehingga mereka berpisah dengan anak dan istri. Sesudah itu, aku menganiaya putra sendiri, ku katakan kepadamu, aku adalah wanita terjahat di dalam dunia, dengan adanya kata-kata yang seperti ini sudah membuktikan bahwa hati laucu masih cukup suci. Mengapa tidak bisa bersama-sama, pergilah sendiri berkata Suma Siu Him. Aku tidak bisa bertobat lebih-lebih daripada yang dahulu, kalau dahulu, aku hanya mengurung orang dan tidak menyiksa, mulai saat ini orang yang menentang diriku akan dibunuh. Kubunuh, kuhancurkan, kubunuh dan kuhancurkan, Pansulani menghela nafas dan berkata, pantas saja dia tidak mau menemuimu. Ternyata kau sudah kehilangan sifat-sifat seorang wanita, dengan dingin Suma Siu Him berkata, apa kau masih mempunyai sifat-sifat wanita. Pansulani berkata, yang penting aku tidak mencerai beraikan dan tidak mengganggu kesenangan orang, tidak mengganggu kesenangan orang. Haha, Suma Siu Him tertawa. Kau sudah membuat seseorang sudah menjadi gila, nah, lihat siapa yang datang itu. Mengikuti jari yang ditunjuk. Pansulani menolahkan kepala, jauh di sana terdapat bintik hitam, sebentar kemudian mendatangi ke arah mereka, pakaiannya compang-camping, itulah si kakek gelandangan kiatian. Seketika itu pula wajah Pansulani berubah menjadi pucat pais, segera dia mengumpulkan orang-orang berbaju putihnya, dan berkata kepada mereka, lekas membubarkan diri sebelum matahari terbenam kita berkumpul di tempat yang sudah ditentukan, sesudah berkata seperti itu, menarik Yuin Jie meloncat ke arah selatan, gerakannya cepat sekali. Di dalam sekejap mata, orang-orang berseragam putih berpencaran lari serabutan, mereka menghilang secara terpisah. Di saat ini, si kakek gelandangan sudah terbang datang, menghampiri Suma Siu Him seperti lagunya seorang anak kecil yang nakal, seorang anak kecil yang bedak memamerkan suatu hasil karyanya, dia terteleng-teleng di depan Suma Siu Him, sebentar menggeleng-gelengkan kepala ke kanan, sebentar ke kiri, matanya dikerlip-kerlipkan membuat suatu sikap yang agak lucu. Suma Siu Him tidak menggubris adanya lagu tengi kiatian itu, seolah-olah tidak ada orang, tidak dianggap sama sekali si kakek gelandangan kiatian memperhatikan Suma Siu Him, Mati Suma Siu Him masih bendul merah. Sebentar dia loncat ke samping, mempermainkannya dari belakang. Mendungat ke atas dan ditundukkan ke bawah. Ditatapnya terus wajah wanita kuat itu Suma Siu Him jadi naik darah, dia membentak, apa yang dilihat? Jangan kira aku sudah tak bisa bergebrak. Hari ini betul-betul aku menderita luka, tapi tiga. Hari kemudian aku masih kuat untuk menangkap dirimu, dibekuk dan dimasukkan ke dalam rumuh penjara. Tai pasan tahu kiatian melebarkan mulutnya tertawa. Loncat-loncatan di depan Suma Siu Him. Seolah-olah kiatian hendak memberi tahu hasil kerjanya yang paling memuaskan. Suma Siu Him semakin sengit, ia membentak, hai apakah sudah tidak mau bertemu dengan Kongsun Bwe Kun. Kongsan Bwe Kun. Wajah kiatian berubah di atas jengkit dan loncat. Ya di mana dia berada Suma Siu Him menudingkan jaringnya arah selatan, dan dia berkata, baru saja dia di sini, melihat kedatanganmu, dia lari ke arah itu. Kalau kau mau menemuinya lekas kejar kau tidak bohong. Kiatian mendelikan matanya, kurang percaya dan tidak yakin. Mengapa harus bohong berkata Suma Siu Him. Baru saja dia berkata kepadaku. Kalau kau berhasil menyandaknya dia bersedia kawin denganmu, si kokek gelandangan kiatian mengeluarkan suara lengkingan panjang, meluncur ke arah selatan bagaikan anak panah terlepas dari busurnya, kecepatan itu tiada bisa dilukiskan. Maka, bubarlah sudah keramaian di tepi telaga Tai Petie, rombongan golongan kalong sudah pulang, rombongan hamid tidak bisa memenangkan pertandingan, dia pun pergi, rombongan orang-orang berbaju putih dari lembah patah hati membubarkan diri, pansulani melarikan diri. Kiatian mengejar ke arah tempat yang ditunjuk oleh Suma Siu Him, ia mengejar kekasih semasa mudanya. Di tempat itu, keadaan sudah menjadi sunyi dan sepi kembali. Rombongan golongan kalong sudah pergi. Rombongan Tai Wan Kok juga turut pergi, rombongan lembah patah hati sudah membubarkan diri. Kiatian yang muncul belakangan juga lenyap kembali, di tepian telaga Tai Petie hanya tertinggal Suma Siu Him berhasil mengelakkan gengguan kiatian, dia tertawa terbahak-bahak tiba-tiba, oak titik dia memuntahkan darah, tubuhnya bergoyang-goyang dan hampir jatuh cepat-cepat. Bok Siu memayang tubuh Suma Siu Him bertanya, Bibi, lukamu parah Suma Siu Him menggelengkan kepala berkata, aku muntah darah bukan karena luka tadi kekesalan hatiku, istirahatlah sebentar, berkata Bok Siu. Biar aku yang menyelam ke dasar telaga mencari Kim Hang Kong Chu, tidak, berkata Suma Siu Him, aku hendak mencari sendiri, Bok Siu menolah ke arah kepergiannya Yo In Chie, ia berkata dingin, tidak aku sangka, ia begitu enak angkat kaki berangkat, Suma Siu Him menghela nafas dan berkata jangan kau menyalahkannya, Kim Hang terlalu lama di dasar telaga, tidak mungkin mempunyai kesempatan lagi. Hati In Chie aku tahu jelas, dia meninggalkan kita karena tidak ada harapan, apa betul-betul dia bisa menjadi orang suci bertanya Bok Siu. Mungkin saja, ucap Suma Siu Him, seorang wanita mengalami penderitaan semacam ini, hanya ada dua jalan yang terbentang di depannya, jalan ke satu jalan mensucikan diri menjadi biarawati, jalan lain adalah seperti jalan yang kutempuh, mengacak-acak dunia, Bok Siu mengucurkan air mata, tak bicara. Bok Siu bersedih dan menghela nafas panjang, dia juga termasuk salah seorang gadis yang kena jaring asmara Kim Hong. Apa guna? Apa guna melekatkan diri ke dalam asmara Kim Hong? Apa guna? Apa guna melekatkan diri ke dalam asmara yang berbelit-belit? Mengingat Kim Hong masih ada Yo In Chie, masih ada Leng Biai Sian Oh. Bok Siu bersedih atas nasibnya. Membarengi helaan nafas panjang Bok Siu, Suma Siu Him juga menghela nafas, menghembuskan kekesalan hatinya, tiba-tiba ia berkerut alis dan berkata, eh, ada sesuatu yang kita lupakan, buh, Bok Siu memandang ke arah lau curimba perselatan dari gunung Tai Pasan itu. Suma Siu Him berkata, Kim Hong tenggelam dan tidak timbul kembali dimisalkan bertemu dengan ikan besar atau binatang yang galak dimisalkan Kim Hong terluka, tentunya timbul percikan darah tapi telaga Tai Pek Tai masih tetap jernih. Tidak ada cedera-cedera merah. Mengapa begitu jernih dan tetap bersih Bok Siu berpikir sebentar dan berkata, mungkin dibelit oleh rumput-rumput telaga sepasang metu Suma Siu Him bercahaya. Betullah membenarkan dugaan itu. Tolong kau jaga, aku mau masuk memeriksa, sesudah itu betul-betul Suma Siu Him menerjunkan diri masuk ke telaga Tai Pek Tai, menyelidiki ke misterius kehilangan putranya. Ayo telaga berombak sebentar, bergenang, kemudian tenang kembali. Dengan tenang Bok Siu menantikan di tepian telaga Tai Pek Tai. Kadang-kadang celingukan ke kanan dan ke kiri takut kalau golongan kalong itu balik kembali, inilah yang dikhawatirkan. Tidak lama kemudian, keagur-aguan Bok Siu itu menjadi kenyataan, hatinya berdebar-debar keras. Satu bayangan bintik hitam meluncur dengan cepatnya menuju ke tempat dia berada, memperhatikan betul-betul ke arah bayangan tersebut. Di depan Bok Siu sudah berdiri seorang pengemis berambut kusut, bermata besar, bermulut lebar, orangnya mengenakan pakaian compang-camping yang sangat kotor. Tubuhnya juga cukup rumit. Bok Siu mengeluarkan pedang melintangkan di depan dadanya sambil membentak, hei, apa maksud kedatanganmu melihat care-care Bok Siu yang bermusuhan, pengemis yang baru datang itu mundur tiga langkah. Matanya terbelalak dan berkata keras, eh nona dari mana yang begini galak. Kalau tidak mau digalaki lekas menyikir dari tempat ini, bentak Bok Siu. Pengemis itu memonyongkan mulutnya lebar-lebar di atrawah menyeringai dan berkata, daerah telaga Tai-Pek Tai ini sudah menjadi hak warisanmu. Mendapat tegoran yang seperti itu, Bok Siu bingung juga. Tapi secepat itu pula ia membentak, walaupun bukan hak milikku tapi aku berhak untuk mengusirmu pergi dari tempat ini, haha. Berkata pengemis itu. Aku Ken Sa Jiye berkelana di Rimba Persilatan belum pernah menemukan seorang gadis galak yang seperti ini, orang yang datang adalah si pengemis kecil, Ken Sa Jiye. Nama itu tidak asing bagi Bok Siu, sikapnya yang bermusuhan agak meredah ia bertanya, oh, kau yang bernama Ken Sa Jiye. Murid ketua perkumpulan pengemis dengan bangga Ken Sa Jiye menganggukan kepala dan berkata, ya kau tidak kenal kepadaku tapi aku bisa menduga asal usul dirimu, kau adalah seorang jago baru yang baru terjun saja ke dalam Rimba Persilatan tidak mempunyai pengalaman-pengalaman terang Bok Siu menyimpan pedangnya, dimasukkan ke dalam kerangka, tertawa kecil dan berkata, jangan sombong kita belum pernah bertemu muka, tapi masing-masing sudah mengetahui dan mengagumi nama masing-masing, ilmu kepandayanmu belum tentu berada di atasku, apa betul berkata Ken Sa Jiye? coba sebutkan namamu.